Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Siapa saja mereka dan apa saja kegiatan yang dilakukannya, temukan jawabannya hanya di People and Hobbies. Menjaga warisan Nusantara, salah satunya kain batik telah dilakoninya sejak berpuluh-puluh tahun lamanya. Hal ini menjadikannya sosok pria yang satu ini dikenal sebagai salah satu pecinta dan pemerhati batik yang kiprahnya tidak perlu diragukan lagi. Kali ini kami akan mengajak Anda untuk melihat koleksi batik yang dimiliki dari sang kolektor Dave Chua. Jadi yuk langsung saja kita lihat. Hai viewers, saya Dave Chua, saya seorang pemerhati batik dan kolektor batik. Nah, kalian mau tahu apa saja koleksi yang saya punya? Yuk ikuti saya! Hi viewers, Ini adalah beberapa contoh dari batik peranakan. Nah, yang di sini adalah batik peranakan dari Demak. Tahunnya pun juga berbeda-beda. Dari tahun 50 dan tahun 60 ya, kita bisa lihat nanti detailnya luar biasa indah. Nah, kalau kita lihat di foto di sini, ini adalah leluhur dari saya. Di sini ada eyang buyut ya, atau saya sebutnya sebagai peranakan. Itu adalah Mak Ocho. Nah, kami memang di sini selalu menggunakan kain sarung atau kain panjang batik ya, sebagai busana kesehari-harian. Jadi, itulah kenapa kami begitu sangat mencintai batik. Karena memang dari dulu kami sudah terbiasa dengan menggunakan batik. Nah, apa sih sebenarnya arti peranakan? Peranakan adalah perpaduan dari dua unsur, unsur Tionghoa dan unsur Indonesia. Nah, peleburan itulah yang menciptakan yang disebut dengan peranakan. Nah, ini kain-kainnya seperti ini ya, kalau kita bisa lihat kain dari peranakan. Jadi, nuansanya itu memang lebih cerah warnanya. Lalu, untuk isen-isennya pun juga lebih padat ya. Kalau kita bisa lihat di sini isen-isennya juga sangat padat, sangat halus sekali begitu. Dan warnanya pun juga cukup beragam. Jadi, kalau kita lihat di sini, warnanya itu lebih cerah dan lebih terang ya. Dan berwarna-warni begitu. Nah, unsur peranakan memang sangat identik dengan daerah utara Pulau Jawa. Jadi, dari sepanjang Cirebon, Indramayu, terus sampai Ketuban. Nah, ini ragamnya memang luar biasa dan sangat indah dan sangat disukai oleh wanita. Nah, selanjutnya bukan hanya ini saja. Yuk, kita lihat ke belakang saya. Nah, viewers. Terus, kalau dilihat di sini, ini ada berbagai macam batik peranakan ya. Saya kasih lihat di sini. Ini adalah batik peranakan dari Solo, yaitu keluaran dari adik bayi. Ini berupa selendang di sini ya. Detail sekali pengerjaannya dan warnanya pun juga sangat indah kalau kita lihat. Ini dari tahun sekitar tahun 50-an begitu. Lalu, di sini juga beragam batik peranakan dari Solo. Di antaranya adalah batik dari keluarga Cua yang cukup terkenal ya. Kalau mungkin sebagian viewers punya batik Cua, ini adalah salah satunya. Ini yang disebut dengan batik Baby Blue yang lumayan populer ya. Tentunya viewers pasti tahu kalau kita sebut batik dengan judul Baby Blue. Nah, ini tahunnya boleh dibilang lebih muda, yaitu sekitar tahun 80-an yang seperti ini. Lalu, di sini ada juga kain dari Pekalongan. Nah, ini kain dari Pekalongan ini halus sekali pengerjaannya dan sangat cantik ya. Dari warnanya juga dari detil, detil, isen-isennya luar biasa halus sekali begitu. Ini adalah sarung. Ini adalah sarung. Kenapa saya bisa bilang sarung? Karena panjangnya itu hanya 2 meter dan mempunyai sisi kepala atau disebut dengan tumpal kain. Nah, ini adalah tumpal kain adalah bagian depan dari kain. Lalu, ini adalah sisi bagian belakangnya yang berupa buketan bunga ini. Nah, kain seperti ini juga disebut dengan kain inciman kalau di Pekalongan. Usianya kira-kira sudah hampir 60 tahun lebih. Nah, lalu ada lagi di sini dari lasem. Kita bisa lihat perbedaan dari masing-masing kota batik yang cukup terkenal di eranya masing-masing. Nah, ini adalah batik dari lasem. Lasem ini sekitar buatan tahun 50-an. Nah, warnanya pun juga berbeda dengan batik yang tadi kita lihat. Seperti batik Pekalongan dan batik dari Solo Adik Bayi. Begitu. Lasem terkenal dengan warna merahnya, yaitu warna merah getih-pitik atau darah ayam. Nah, merahnya ini hanya bisa dibuat di lasem. Mengapa? Karena unsur kimia dari air tersebutlah yang bisa membuat warna merahnya ini menjadi sangat cantik. Pernah dicoba untuk dibawa ke tempat lain, ternyata tidak bisa. Hanya bisa dilakukan di lasem. Jadi, khususnya untuk kain tiga negeri, kalau kita banyak melihat kain tiga negeri ya, terutama batik tiga negeri coa itu, mereka mengirim ke lasem untuk diberi warna merah. Lalu, selanjutnya dikerjakan di Solo. Begitu. Nah, ini adalah contoh dari batik tiga negeri lasem. Lalu, di sini ada yang disebut dengan batik Belanda ya. Warnanya pun juga sangat cantik dan juga sangat halus pengerjaannya. Ini dari tahun 1930 akhir atau 1940 awal. Begitu. Warnanya luar biasa cantik, pengerjaannya pun juga sangat halus. Begitu. Ini dibuat di daerah Kedungguni. Nah, karena Kedungguni pun juga terkenal sekali dengan banyak batik-batik halus peranakan atau batik-batik buatan Nyonya Tionghoa. Begitu. Nah, beragam sekali ya viewers. Jadi, tidak hanya dari Pekalongan, tidak hanya dari Solo, tidak hanya dari Lasem. Semuanya ini sangat indah. Batik-batik peranakan yang kita punya. Nah, viewers, tentunya kan pasti viewers ingin tahu ya, kenapa kok saya begitu antusias terhadap batik tua. Kenapa kok saya begitu mencintai batik tua atau mencintai batik karya kita. Karena kenapa? Viewers bisa lihat di sini ya, ini ada beberapa batik yang berwarna biru putih. Ini sebenarnya adalah batik warisan dari keluarga saya. Nah, kenapa hanya warna ini yang bisa saya miliki? Karena ini adalah batik kita sebutnya batik tuaha atau batik kedukaan. Jadi, hanya dipakai pada masa berkabung. Begitu. Atau kita pergi ke tempat orang yang sedang berkabung. Nah, kenapa ini masih terpelihara dengan baik? Sebisa mungkin jangan dipakai. Karena ini adalah unsur yang ibarat kata tidak baik atau kedukaan ya. Jadi, ini masih tersisa di keluarga kami itu ada sekitar 4 lembar. Jadi, ini salah satunya. Ini batik sudah mungkin kira-kira sudah 5 turunan ya di kami begitu. Nah, ini pemberian dari oma saya. Nah, viewers, kalau viewers lihat di sini. Ini adalah batik tiga negeri. Tergolong kategori batik tiga negeri. Nah, umumnya biasanya tiga negeri itu tiga warna. Yaitu merah, biru, dan coklat. Tapi di sini kok colorful begitu? Nah, ternyata jenis-jenis seperti ini yang memang ada di Solo itu disebut kategorinya adalah tiga negeri. Begitu. Nah, kenapa dibilang tiga negeri itu kita harus melihat lebih detail mengenai batiknya sendiri. Yaitu mereka punya tepiannya di sini, lalu ada tepiannya di bawah, lalu ada juga motifnya itu kebanyakan dari tiga negeri itu full. Boleh dibilang atau penuh ya. Boleh dibilang tanahannya itu tidak pernah ada yang kosong. Selalu diisi. Baik itu misalnya titik, baik itu misalnya pasiran atau apapun, galaran, dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu contoh dari batik tiga negeri yang memang tidak dengan tiga warna yaitu merah, biru, dan coklat. Begitu. Jadi ini sebenarnya agak unik begitu ya. Tapi selain batik ini juga seperti viewers lihat sebelumnya, itu ada jenis dari batik adik bayi, ada jenis dari batik keluarga, coa, itu pun juga tidak berwarna tiga negeri ketika di era yang selanjutnya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari batik tiga negeri Solo yang memang tidak menggunakan tiga warna yaitu merah, coklat, dan biru. Begitu. Nah, jangan kemana-mana, masih banyak sekali batik-batik unik dan langkah yang akan saya bagikan kepada viewers. Yuk ikuti selanjutnya.